Setelah berhasil menyumbangkan medali emas di cabang olahraga atletik lari 100 meter, Yasmin Bobi kembali menyumbangkan medali emas di bekan olahraga ke-19 Jawa Barat. Berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Pokor, Jawa Barat, kali ini Yasmin Bobi dengan nomor punggung 338 menyabet medali emas di lintasan 200 meter dan berhasil finish di barisan paling depan dengan waktu 21,01 detik. Sementara di urutan kedua berhasil diambil Fadilin Atletik asal Nusa Tenggara Barat dengan waktu 21,18 detik dengan urutan ketiga diisi oleh Heru Asrianto, Atletik asal Aceh dengan waktu 21,26 detik. Dengan adanya perolehan medali emas ini, penambahan jumlah pun dipundi medali kontingen Sumatera Barat. Hingga hari ini, kontingen Sumatera Barat yang dipimpin sengaja Budi Syukur telah mampu mengoleksi lima medali emas, tiga pera, dan delapan perunggung. Dari lima medali emas yang dikoleksi kontingen Sumatera Barat, dua merupakan persembahan atletik atas nama Yasmin Bobi. Dengan perolehan medali ini adalah satu kebangkitan olahraga atletik di Sumatera Barat yang selama lebih kurang 28 tahun, inilah baru kita kembali memperoleh prestasi medali emas di PON. Dan kami berharap ke depan masih ada lagi, karena kita juga mempunyai atlet-atlet yang diharapkan menurut hitungan kami itu siap untuk mendulang medali emas ke depan. Dengan memperoleh dua medali emas, Yasmin Bobi dipastikan akan mendapat bonus 400 juta rupiah karena berhasil menikah dua medali emas. Karena KONI Sumatera Barat berkomitmen akan memberikan bonus 200 juta bagi atlet yang meraih medali emas dan 50 juta medali perat dan 25 juta rupiah yang meraih medali perunggung. Dari Bokor, Jawa Barat, Erika Marta, Barang TV Jawa Barat, Barang TV